Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Aceh besar khususnya yang berseraturahmi ke rumah satu keluarga tunarungu suami dan istri yang masih sangat muda penantin muda kedua-duanya tunarungu tidak bisa mendengar atau tuli dan tidak bisa bicara insyaallah tapi mereka hidup seperti usyarakat yang lain bersama-sama berinteraksi dengan masyarakat yang lain maka kedatangan suara-suara kita peradai datang ke rumah mereka adalah untuk yang pertama untuk berseraturahmi untuk berkuat yang kedua untuk bagaimana saling nasihat menasihati karena mereka ini kalau kita tidak datang pada mereka mengajarkan mereka agama menasihati mereka mereka akan ketinggalan informasi karena mereka tidak bisa mendengar suara azan saja mereka tidak dengar maka perlu kita datang pada mereka untuk rangkul mereka ajarkan mereka agama dan begitu juga keperluan-keperluan mereka apa yang bisa kita bantu kita bantu mereka dari segi materi dan sebagainya khususnya dalam hal agama kita perlu bimbing mereka karena mereka juga adalah umat Nabi Muhammad SAW mereka berhak untuk meraporkan surga maka oleh karena itu teman-teman dimanapun kalian berada kalau ada di tempat kalian di kampung kalian ada hidup seorang tunarungu maka dekati mereka rangkul mereka bimbing mereka nasihatin mereka ajak mereka ke masjid ajak mereka untuk taat kepada Allah SWT dan bantu segala keperluan-keperluan mereka mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua demikian Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!